selamat pagi, selamat hari minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, Bapak selamat pagi, Bapak selamat pagi, Bapak selamat pagi, Yesus selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Bapak selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, 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 Tetapi kalian selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Sangat biasa menjaga dan memelihara kalian Dalam badai kehidupan Ada Tuhan Yesus sebagai nakoda kapal kehidupan kita Kita akan memuji Tuhan Kita berkata We Christ in a vessel We can smile at the storm Dengan Kristus yang ada di dalam perang kapal kehidupan kita Kita bisa tetap bersenyu We Christ in a vessel We can smile at the storm Smile at the storm Smile at the storm We Christ in a vessel We can smile at the storm As we go sailing home We can smile at the storm We can sail at the storm We can sail at the storm We can sail at the storm We Christ in a vessel We can smile at the storm And we go sailing home Ya bentar Kita senti dulu Nah sekarang kita harus ajak kalian Masih ingat kan Seperti kita biasa nyanyi di sekolah minggu ya Nanti ada kata yang kalian tidak ucapkan Tapi cerakannya tetap kalian bikin Ya kita bisa lihat Langsung aja tiga kata yang kita tidak akan ucapkan Ya Vessel Smile Dan storm Dan storm Ya ayo Nanti mama papa Jadi kakak nyanyi di rumah Nanti akan lihatin kalian Oskar gak bisa lihat ya Ya siapa yang bisa Yang bisa kelakukannya dengan benar Ya Yuk sama-sama semuanya Christ in the We can At the At the At the Christ in the We can At the As we go sailing home Sailing 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 As we go sailing home Sailing, sailing home Sailing, sailing home We cry in the flesh how we get smart at the storm As we go sailing home Jadi sekarang kita akan mempersiapkan hati kita Untuk ujian Selidiki Aku As we go sailing home Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihiku Yesus, kau yang maha kau Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Aku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis Aku berjuang Aku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat Terima kasih Dan kau dapat terus menjaga hati kami Sehingga kami tetap berkenan Di dalam kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus 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 sekolah membawa alat tulis lebih dari satu. Entah bawa pensil atau membawa pen yang lebih dari satu. Pasti seyakin semuanya bawa lebih dari satu. Adik-adik pasti harus mempersiapkan diri kalau mungkin tiba-tiba pensil atau pulpen yang adik-adik pakai tiba-tiba habis atau tiba-tiba rusak. Adik-adik masih punya cadangannya. Itu juga salah satu dari cara kita untuk berjaga-jaga atau mempersiapkan diri. Nah, adik-adik dari cerita yang kita sudah baca barusan di Matris 25 ayat 1-13, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus ingin kita supaya berjaga-jaga. Disitu Tuhan Yesus bercerita dan mengajarkan tentang suatu perumpamaan terhadap bulit-bulitnya tentang hal berjaga-jaga. Nah, adik-adik Yesus bercerita sebuah desa akan diadakan suatu pesta yang sangat besar. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus dulu, pesta besar itu biasanya adalah pesta perkahwinan atau pesta pernikahan. Setiap penduduk desa begitu semangat ingin mempersiapkan atau ingin memberikan suatu kontribusi yang betul-betul meriah untuk pesta itu. bagaimana mereka ingin pesta yang akan dilaksanakan betul-betul tercapai dengan baik, adik-adik. Oleh karena itu, satu dari Tuhan rumah ya, satu dari Tuhan rumah komplain memilih 10 orang gadis yang paling cantik di desa itu. Uh, adik-adik, tahu dong ya, kalau sudah dipilih itu berarti dia pasti yang paling terbaik, dia pasti yang paling cantik ya, 10 orang gadis itu dipilih untuk menyambut keluarga mempelai ya, mempelai pria maupun mempelai wanita untuk datang hadir di desa itu. Nah, adik-adik, sudah terpilih nih 10 orang yang paling cantik di desa itu. Waktu yang ditunggu-tunggu, hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, adik-adik ya. Pesta pernikahan itu akan dilaksanakan ketika sang keluarga mempelai pengantin datang atau masuk ke desa itu. Ya, bayangkan adik-adik, 10 orang gadis itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka mempersiapkan baju mereka, mereka memakai pakaian yang paling bagus yang mereka punya. Belum lagi make up-nya adik-adik. Uh, mereka berdandan, benar-benar cantik ya. Semuanya mereka mempersiapkan diri. Dan, mereka juga membawa lampu yang beristimu. Kenapa mereka membawa itu, adik-adik? Karena diperkirakan bahwa pengantin dan rombongannya akan tiba di desa itu pada waktu malam hari. Oleh karena itu, mereka juga membawa lampu yang beristimu. Uh, adik-adik, mereka begitu semangat. 10 orang gadis yang cantik itu mereka telah terus membicarakan apa yang kira-kira akan terjadi pada pesat pernikahan itu ya. Mereka membicarakan, aduh, pengantinnya ganteng gak ya? Aduh, pengantin wanitanya cantik gak ya? Aduh, aku udah gak sabar nih ingin melihat mereka. Kita harus benar-benar tampil memukau, tampil cantik juga ketika rombongan pengantin itu datang. Mereka, istilahnya adik-adik, mereka bercakap-cakap, mereka tertawa-tawa, mereka berhumpul adik-adik untuk menunggu kedatangan rombongan pengantin itu. Namun adik-adik, sudah satu jam mereka menunggu. Dua jam, tiga jam, bahkan sudah sampai jam sembilan malam, rombongan pengantin belum datang juga. Mereka udah capek, adik-adik ya. Mereka udah capek, dari tadi mereka udah makan, udah minum, sudah ngobrol. Terus, tiba-tiba, mereka apa adik-adik? Mereka ngantuk. Mereka ngantuk, adik-adik ya. Satu persatu, mereka ngantuk. Dan akhirnya mereka tidur. Mereka pulas tidur adik-adik ya. Mereka berusaha untuk menjaga mata mereka mungkin supaya mereka ngantuk, tapi gak bisa adik-adik mereka untuk terlalu lama untuk menunggu. Akhirnya mereka tidur. Mereka tidur. Mereka menunggu di dalam tidur mereka. Lalu tiba-tiba adik-adik, bangun! Ayo cepat bangun! Rombongan pengantin sudah datang, sudah terlihat dari kejauhan. Ayo cepat bangun! Mereka langsung bangun adik-adik. Mereka kaget. Mereka langsung mempersiapkan baju mereka lagi yang tadinya pusuk. Bedak mereka yang hampir luntur. Mereka pakai lagi adik-adik. Dan juga pelita mereka, mereka sudah siapkan lagi adik-adik. Tapi, tapi ada beberapa pelita yang sudah mau padam, sudah mau mati. Ternyata adik-adik, ada lima orang gadis, lima orang gadis yang pelitanya sudah hampir mati. Cahaya itu sudah redup. Aduh, mereka benar-benar panik adik-adik. Mereka panik. Lima orang gadis ini lalu berkata kepada lima orang teman-temannya, bantu kami dong. Kami boleh ya. Kami boleh minta minyak sedikit aja. Supaya rombongan pengantin bisa melihat kami juga. Pelita kalian, pelita kalian masih cukup kan minyaknya. Dan kalian juga mau bawa cadangan kok. Guli-guli yang isinya minyak cadangan. Ya, aku minta ya. Kami nih, kami berlima minta ya. Boleh ya. Aduh, maaf ya. Bukannya kami gak mau kasih ke kalian. Tapi kami juga butuh. Kami membawa cadangan kami secukupnya. Ya, maaf ya. Lebih baik kalian cari di tempat lain. Atau kalian cepat pergi untuk membelinya. Ya, cepat. Sebelum pengantin itu datang. Sebelum rombongan mereka datang. Oke, baiklah. Kami harus mencari. Kami harus cepat-cepat mencari. Lalu adik-adik, kelima orang gadis itu langsung pergi mencari minyak. Ya, mereka mencari minyak untuk ditambahkan ke dalam lampu. Sehingga pelita mereka bisa menyalah kembali di tempat. Tapi apa adik-adik? Mereka balik. Capek. Capek mereka cari kemana-mana minyak. Tapi apa? Mereka ketemu gak? Mereka gak ketemu adik-adik ya. Mereka balik dengan muka yang bete. Mereka balik dengan muka yang sedih. Mereka balik tidak menemukan apa-apa. Dan lebih kecewanya mereka lagi adik-adik. Ternyata jangan. Jangan ditutup pintunya. Kami mau masuk. Kami mau masuk. Mereka terlambat. Mereka terlambat. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dengan cantik. Menunggu dengan waktu yang lama. Karena mereka gak bisa masuk. Karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dengan membawa minyak cadangan. Akhirnya mereka tak tinggal di lubat. Lima gadis bijaksana. Yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Masuk ke dalam. Berpesta bersama dengan pengantin. Namun mereka. Hanya tunggu di luar. Dan menyesali kesalahan mereka. Dengan tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik baik. Nah adik-adik. Itu cerita tentang berjaga-jaga. Cerita tentang mempersiapkan diri. Bagaimana dengan kita? Loh so, aku sudah mempersiapkan diriku dengan baik kok. Kemana-mana kalau aku keluar dari musim COVID begini. Aku masuk rumah, cuci tangan, ganti baju. Supaya aku berjaga-jaga juga loh so. Supaya kami keluarga tidak kena COVID-19. Betul adik-adik. Lagi masa musim pandemi ini. Betul itu salah satu cara kita untuk menjaga-jaga. Pakai masker kemana-mana. Menjaga jarak juga kita bersama dengan teman-teman. Tapi ada hal yang paling penting ya. Kalian sudah kelas 3 sampai kelas 6 ya. Kalian sudah kelas besar. Berarti kalian harusnya sudah punya cita-cita ya. Sudah punya bayangan. Oh aku mau jadi apa nih lawster? Aku mau jadi dokter. Aku mau jadi pilot. Aku mau jadi guru. Jadi apapun semuanya itu kalian harus punya rencana. Kalian harus mempersiapkan diri dengan matang adik-adik. Salah satunya apa mempersiapkan diri dengan matang? Belajar dengan baik. Jangan lupa adik-adik. Yang paling penting juga adalah bertanya dan berdoa kepada Tuhan ya. Selagi kita masih kecil. Selagi kita masih punya waktu. Yuk kita mempersiapkan diri. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ya. Sama seperti gadis-gadis yang tidak bijaksana itu. Mereka tertinggal di luar. Mereka tidak mempersiapkan diri. Akhirnya menyesal yang ada. Oke adik-adik. Gak usah percaya. Kalian semua sudah besar. Dan mau terus belajar. Untuk selalu mempersiapkan diri kalian. Untuk masa depan kalian. Dan jangan lupa bertanya dan berdoa. Setelah takat sama Tuhan. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas kasih-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk tetap terus selalu berjaga-jaga. Mempersiapkan diri Tuhan. Walaupun kami masih kecil. Tapi ajarkan kami ketika kami boleh mempunyai setiap rencana. Tentang apa yang akan terjadi pada masa depan kami. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami boleh berjaga-jaga. Serta mempersiapkan diri. Seturuh dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami terus untuk setia dan tahan kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dan Juru Selamat Kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik. Nanti kita sudah dengar cerita firman-Tuhan ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk menghafal ayat-hafalan. Kali ini ayat-hafalannya itu sangat berbeda. Kita harus mengajarin kalian ayat-hafalannya dengan pake gaya loh. Supaya kalian gampang ingat dan gampang hafal. Yuk kita buka di Markus 14 ayatnya yang ke-38 ya. Sudah buka semua ayatnya. Markus 14 ayatnya yang ke-38 ya. Berjaga-jagalah dan berdoa lah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi dari kelepasan. Yuk. Sekarang semua bangkit berdiri. Kita pake gayanya ya. Oke. Sudah siap semua? Bangkit berdiri ya. Kita akan sebut dari ayatnya dulu. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoa lah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita ulang ya. Oke. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoa lah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oke adik-adik. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Tetap ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Dan biarlah kalian semua juga ikut berdoa. Buka suara ya. Di rumah kalian. Kita mendoakan juga bagi. Kalau kalian tahu teman-teman kalian yang sedang sakit. Doakan buat mama papa. Doakan ke negara dan bangsa kita. Yang juga sekarang ini. Yang sementara dalam masa-masa kena pandemi COVID-19. Kita berdoa. Jadi semua ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Kalau Bapak di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai. Akan di badai sekolah minggu online kami. Pada pagi hari ini. Dan bisa berjalan dengan baik. Seperti dengan kandangku saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan tetap tolong. Memelihara akan hidup kami masing-masing. Hari lepas hari ya Bapak. Dalam kami menjalani hari-hari kami. Dimana kami tidak bisa pergi kemana-mana. Kami harus bergerja di rumah. Kami harus bersekolah di rumah. Dan juga nanti sebentar kami akan memasuki masa liburan kami. Dan kami masih tidak bisa juga kemana-mana. Kami mau belajar untuk taat ya Tuhan. Kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah kami. Apa yang sudah diberikan kepada kami. Setelah sesuatu aturan-aturan diberikan. Kami mau belajar taat untuk melakukan semuanya itu ya Bapak. Kami tetap terus berjaga-jaga. Kami tetap terus melakukan segala sesuatu penjagaan. Untuk kami tidak akan jatuh di dalam COVID-19 ini. Dan kami tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak di surga. Biarlah Tuhan berkati negara dan bangsa kami ini. Akan keperintah kami dan juga segala sesuatu kebijakan-kebijakan yang diambil. Tuhan juga campur tangan. Kami memberikan hikmat yang berasal daripada Amu ya Bapak. Bagi kipedis, dokter, dokter semuanya. Tuhan berkati. Bagi keluarga kami masing-masing. Mama, papa kami dalam pekerjaan. Dalam segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa Bapak kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapak kami yang di surga, dipuruskanlah kenakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan akunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari pari yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Amin. 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 Kalian boleh ambil buku catatan sekolah minggu kalian ya. Lalu kalian cari halaman kosong di lembar sebelah kanan buku kalian. Setelah itu, kalian bisa menggambar buli-buli lampu kalian. Ya. Coba lihat. Seperti yang lause punya ini. Mungkin kalian bisa menggambar lebih bagus dari yang lause punya. Nah, adik-adik setelah itu, di angka 1 sampai 5, kalian harus mengisi kira-kira apa yang harus kalian lakukan atau komitmen apa yang ingin kalian tuliskan. Sehingga, cita-cita kalian bisa tercapai. Setelah kalian hias dan tuliskan komitmen kalian, kalian juga boleh tunjukkan ke mama dan papa gambar yang sudah kalian kerjakan. Setelah itu, bisa ajak mama dan papa untuk berdoa bersama dan meminta Tuhan menolong kalian. Dan, agar kalian dapat mampu berkomitmen melakukan apa yang sudah kalian tuliskan di nomor 1 sampai nomor 5. Sehingga, adik-adik, sehingga cita-cita kalian dapat tercapai tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Oke, adik-adik. Lalu saya yakin, kalian semua bisa mengerjakan aktivitas ini dengan baik. Berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah kalian tulis dan kalian doakan. Puji Tuhan adik-adik, sekolah minggu kita sudah berakhir. Tapi, walaupun kita sudah selesai ibadah, Rasa percaya kalian tinggal di rumah, masih akan tetap terus rajin berdoa dan juga rajin baca firman Tuhan. Baca renungan setiap hari ya, pagi atau malam, bersama kalian waktunya. Dan, biarlah kalian senantiasa selalu ke dalam pembiaraan kasih Tuhan hari lepas hari. Ya, betul ya Rasa penutupan ya. Jangan lupa ya, minggu depan tetap terus selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Oke, nah, sudah waktunya kita berpisah adik-adik. Saya...